Nah itu ada apa, ada apa bantuan inilah, itulah, nah ya kedepannya juga di Budi Diyaya akan mau dikembangin. Energi kerjanya itu emang dinikmati disini walaupun kita sebagai nelayan, dilihatnya kesemangat segitu, semangat gitu. Kunjungan ke kerambah saya, terus panen-panen raya, timbang ikan, terus Pak Ahok bicara ke depannya akan bahagia hasil. Bagi hasil itu 80-20, artinya 80 untuk saya, 20 untuk Pak Ahok. Dan yang 20 juga nanti dikembalikan ke kooperasi. Jadi dia bilang, ini kan sekarang kan udah saya bantu di Kepulauan Seribu, ini armada transportasi untuk masyarakat. Nantinya kalau saya nanti lanjut terpilih, tapi biar juga saya nggak terpilih, tetap mungkin mudah-mudahan program saya ini lanjut. Ya, yang saya dengar, ingin membantu nelayan pembudidaya di Kepulauan Seribu. Walaupun dia, kalau dia jadi Bupati Gubernur, walaupun nggak jadi, tetap ada programnya. Karena kita tanya, bagaimana kalau Bapak nggak jadi? Ini itu nggak, udah program. Tetap saya bantu. Karena saya masih ada waktu, berapa bulan kata dia. Kalau pidatonya, yang saya dengar, yang saya dengar itu cuma, dia sih ngomong gini, kalau seandainya ada yang lebih baik dari saya, silakan Ibu Bapak pilih. Nah, saya nggak apa-apa kok, nggak dipilih juga. Itu yang saya dengar. Bukan biasa, Pak. Bisa upai tadi ya? Iya, Pak. Warga responnya biasa-biasa aja. Enggak, nggak ada yang marah. Biasa-biasa aja. Nggak ada kasus kalau orang pulau, Pak. Kalau misalnya ada kasus di Pulau Pramuka, orang pulau juga marah. Kan gitu. Kenapa saya bilang nggak ada kasus? Ya itulah karena, apa namanya, orang pulau juga sama agama Islam. Kalau misalnya kita mau kasusin, kasusin apa, kan gitu. Sekarang yang ramein kan orang otak, bukan orang pulau. Aman-aman aja sih, pada waktu itu kita masyarakat pulau seribu kayaknya tenang-tenang aja. Ya emang itu yang saya katakan tadi juga. Karena dia itu, kita itu di masyarakat di sini nggak begitu memperhatikan yang lainnya. Hanya memperhatikan program kerja dia. Ya, saya kasih tau, saya memberitahu kan lagi. Jujur, di Pelurahan Pramuka ini, di Pelurahan Pramuka ini, di Pelurahan ini, masyarakat sini adem ayem gitu. Tidak ada keluhan ini itu gitu. Malah tidak ada smart-smart yang di luar gitu. Jadi semuanya ada, saya berapa di sini, berangkat dari sini, nggak ada yang tahu. Saya tanya-tanya. Lu, dengar nggak sih ini nih? Nggak, ini, ini juga. Saya juanya ini. Kok ya? Jadi, saya, saya ini. Kok setelah muncul di TV baru kita tahu? Kok kita hadir, kita nggak tahu? Apakah ini? Jadi tidak, tidak tersinggung saya masyarakat butang agama. Tidak. Ada mana-mana aja lah, kalau diploma. Sekarang kalau misalnya jelek-jelekin agama Islam, mungkin Pahok nggak bisa pulang lah. Dijegal dulu sama orang bulu. Justru, saya berterima kasih banget sama kepimpinan Pahok yang kemarin, apa, yang mereka mimpin gitu kan. Yang terjadi di sini kan adalah dinikmati oleh kaum muslim juga, ya kan. Contohnya para merebut di masjid. Mereka kan umroh, kan? Mereka memberangkatkan umroh ke Tanah Suci, gitu. Suatu kebanggaan, kan bangga bagi kita, kan? Kalau saya misalnya bertemu dengan Pahok, jangan putus semangat, jangan putus apa gitu, walaupun adanya seperti ini. Inilah langkah awal kemajuan kita, gitu. Terima kasih.